Bismillahirrahmanirrahim Dalam hadith Buraidah bin Al-Husayb radiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakah faka dekafar Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dia kafir Jadi meninggalkan sholat adalah kekafiran Dan kekafiran itu menghapuskan amalan Makanya tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak sholat Allah berfirman Surat Al-Ma'idah ayat kelima Dan barang siapa yang ingkar kepada keimanan Kufur terhadap keimanan Maka sungguh terhapuslah amalannya Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi Juga surat At-Tawba ayat kelima puluh empat Tidak ada yang menghalangi Diterimanya sedekah mereka Kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Jadi tidak ada gunanya beribadah Sama saja sedekah, puasa, sholat Kalau melakukan kekafiran Maka ibadah terhapus Tidak diterima Maka orang yang puasa tanpa sholat Puasanya tidak sah Atau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran Bahkan Orang yang Sholatnya hanya di bulan Ramadan Kemudian setelah bulan Ramadan Dia kembali tidak sholat Maka puasanya selama bulan Ramadan Bahkan semua amal ibadahnya terhapus Kenapa? Karena dosa kekafiran Menghapuskan amalan Dan dia bagaikan orang yang menipu Allah Disebutkan dalam fatwa Ada pun orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Dan sholat di bulan Ramadan saja Maka ini adalah usaha untuk menipu Allah Walaupun tentu dia tidak akan bisa menipu Allah Tapi seakan-akan Dia ingin menipu Allah Maka sungguh buruk satu kaum Apabila mereka hanya mengenal Allah Di bulan Ramadan saja Maka tidak sah puasa mereka Apabila mereka meninggalkan sholat Di selain bulan Ramadan Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran Kekafiran menghapuskan amalan Kita nasihati saudara-saudara kita Yang masih belum melakukan sholat Agar mereka menjaga sholat Sholat lebih penting untuk dijaga Daripada puasa Terima kasih telah menipu Allah Terima kasih telah menipu Allah Terima kasih telah menipu Allah